selamat siang teman-temannya mungkin ah ini mungkin video yang agak lama dari video terakhir yang saya upload ya karena saya tidak bisa beraktivitas kemarin banyak aktivitas termasuk lebaran dan ditambah lagi dengan kondisi saya yang ya saat ini masih kurang enak badan lah ya tapi sudah empat harian ini kita istirahat karena kondisi yang tidak memungkinkan akhirnya hari ini saya juga ya sempatkanlah untuk beraktivitas sedikit ya karena kalau enggak gitu kerjaan yang sudah numpuk termasuk garapan dari orderan teman-teman yang sudah masuk Hai ini harus selesaikan ya harus selesai maksudnya tambah lagi servisan-servisan yang sebelumnya sudah masuk seperti ini misalnya eh power apply fire bmb ya Oh iya teman-teman yang sekedar info saja buat yang sudah open order mesan beberapa power amplifier baik power jadi dan kit amplifier ini masih pending tetapi komitmen saya untuk segera menyelesaikan dengan cepat ya jadi jangan khawatir mungkin hanya kendala delay waktu saja Oleh karena itu mohon pengertiannya Hai jadi mohon kesabarannya pasti tetap dikerjakan lah meskipun ada keterlambatan oke karena ini berbuka memang agak urgent ya teman-teman jadi saya kerjakan ini dulu Hai power amplifier bmb-bmb yang mana power amplifier ini dia protect ya power amplifier ini protect saat dinyalakan mungkin dia masih berbunyi saat tetapi setelah agak volume agak dibesarkan maka ada jadi protect mati ya mati relainya off hingga suaranya suaranya hilang itu karena protect amplifier ini tergolong power amplifier yang cukup badak ya ini usianya sudah uzur teman-teman ini dipakai di salah satu restoran atau hotel ya teman-teman untuk acara mungkin untuk room-room untuk keraukean ya nah disini disini sudah kita bongkar teman-teman jadi teman-teman yang mungkin mengalami kendala seperti ini bmb ya ini sudah kita bongkar teman-teman jadi bagian power amplifier sudah kita lepas dan sudah kita pindahkan ke meja kerja ini terjadi dari terdiri dari empat channel power amplifier yang masing-masing channelnya itu dipisah oleh dua kanal A dan B untuk kebutuhan ruangan ini saya kira sudah cukup ya dan ini memang dipakai untuk room-room karaoke di salah satu restoran atau penginapan di kota saya nah jadi mungkin langsung saja ya kenapa ini terjadi protek teman-teman ini hanya sekedar info saja untuk selanjutnya teman-teman sendiri yang bisa menganalisa mungkin teman-teman lagi menggarap power seperti ini jadi terjadinya protek amplifier itu sebenarnya bukan karena adanya kerusakan ya power ini terbilang badak sekali lagi por ini terbilang badak atau awet ya tapi karena kenapa terjadi permasalahan itu karena adanya beberapa komponen yang karatan ya saya melihat disini banyak sekali teman-teman ya resistor-resistor yang putus akibat ia terkena hanya bekas lem jadi por ini di bagian sisi elko-elko nya ini dikasih lem oleh pabrik dan itu mungkin menyentuh beberapa kaki komponen yang lama kelamaan karena sudah pemakaian akibat suhu panas dan dingin akhirnya dia karat sehingga bikin putus teman-teman disini ada resistor sudah kita lepas seperti ini misalnya ini kakinya satu sudah putus ini dua sudah kita lepas teman-teman dan kondisinya sama satu dia putus pas di kaki yang terkenal lem disini termasuk ini juga mana ini dia termasuk ini teman-teman ini sudah kelihatan sudah berkarat ya kemudian ini juga dia jadi intinya teman-teman kalau menangani powerhouse yang seperti ini cek saja komponen-komponen yang berada di jalur atau area yang dipasangin lem seperti ini misalnya nah ini dia sudah putus teman-teman jadi ini kita harus melakukan restorasi ini dia hampir putus teman-teman jadi harus kita ganti ini semua termasuk ini ya ini sudah karatan dan kakinya hal semacam ini memang cukup melelahkan ya karena banyak sekali komponen yang kita restorasi termasuk mungkin adanya jumper jumper seperti ini entah kenapa pihak pabrik itu tidak memberhitungkan untuk fungsi jangka kedepannya sehingga sebenarnya hal ini tidak perlu dilakukan pengelemannya tidak perlu saya kira atau mungkin menggunakan lem yang berbeda yang tidak menimbulkan komporusi seperti ini seperti itu Hai jadi sekiranya itu aja ya untuk perbaikan dari power tipe BMB seperti ini jadi saya kira kalau kita sudah melakukan restorasi pengecekan bagian komponen-komponen yang ada yang sudah mulai pada kropos-kropos teman-teman nah ini banyak teman-teman ya kropos-kropos ya wih banyak sekali ini ya entah kenapa ini gimana nanti ini apa kita gimana ya enaknya ini ya kenaip artinya cukup melelahkan lah untuk merestalasi semua komponen-komponen yang ada yang yang sudah mulai pada kropos banyak sekali jadi kita membutuhkan waktu yang cukup lama ini untuk mengganti saya kira nanti kalau memang komponennya sudah kita restorasi kita ganti yang dicurigai sudah mengalami kropos atau putus akibat karat saya yakin orangnya langsung bisa bekerja normal seperti itu terus yang kedua mungkin teman-teman menemukan gendala seumpamanya ada di bagian efek eho efeknya karena dia tidak berfungsi teman-teman ya seperti ini misalnya ini ala volume eho per channel pada micnya tinggal teman-teman langsung ganti saja untuk potensiunya potensinya diganti ini untuk untuk kontrol eho nya ini untuk musik saya kira itu aja lah ya yang selama ini saya temukan eho ndak keluar itu karena eho eh potensinya rusak seperti itu ya itu aja untuk untuk komponen-komponen pada bagian kontrol saya kira tidak ada permasalahannya disini masih kondisinya bagus tinggal dibersihkan saja utamanya hanya ada ada yang eh ada pada bagian power amplifiernya saja yang bermasalah yang selalu kropos ada kropos-kropos di bagian power amplifiernya untuk bagian yang lain-lain tidak ada itu yang saya temukan mudah-mudahan ini bermanfaat saja hitung-hitung untuk postingan belakang ini karena memang ya belum bisa posting-posting teman-teman selain waktu dan idenya juga belum ada Hai karena itu terima kasih sudah tetap setia di channel ini dan udah bermanfaat Hai eh juga mohon eh doanya semoga saya tepat pulih ya teman-teman kondisinya Hai seperti itu terima kasih sampai jumpa